Intro Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent Di kesempatan morning briefing hari ini Spesial tanggal 24 Mei 2021 Di hari Senin Ya, di minggu depan Terakhir di bulan Mei Sebelumnya apa kabar, sobat-sobat kripto Gitu ya, ah Om Silent Ngeledek nih, enggak Ya, artinya Pesan penting untuk kita semua Bahwa money management itu selalu Penting Ya, Anda kalau awalnya dikasih Cuan ratusan persen, ribuan persen Masuk 500 ribu Anda top up 5 juta, minus 50% Kan rugi juga ujung-ujungnya So Apa namanya Di instrumen apapun Tetaplah berpikir bijak Ya, tetaplah menggunakan nalar logika Anda Tidak ada yang instant Se-instant, instant, me-instant Gitu ya Jadi Anda Mau cari uang ya harus ada effort Ya harus ada usaha Harus ada yang Sesuatu yang kita keluarkan Yang kita korbankan untuk mendapatkan Ya, jadi Mungkin pelajaran dari kripto yang pada hancur Semoga membuka pikiran teman-teman Untuk Ya Tujuannya itu digeser Dari active income Mungkin kriptonya Anda bisa jadi Passive income Ya Lewat apa passive income? Ya Anda kan Kayak misalnya di Binance kan Anda bisa stocking Ya Dan lain sebagainya Gitu kan Dapat bunga Dapat ibaratnya dividen sama saja Loh Kok jadi bahas kripto? Enggak Ini cuman pembukaan Gitu ya Karena Banyak mungkin dari teman-teman Sudah mulai pusing Sahamnya hancur Kriptonya hancur Gue mau trading apa nih? Ya bahkan Jokesnya gitu ya Ah udahlah om Gue mau judi bola aja Tuh 3 champion tuh final Ya kan Manchester City Lawan Chelsea Seperti itu Oke jadi Untuk di saham Saya akan terus maintain Ya that's why Anda juga penonton Setia gitu ya Akan selalu menonton Nah sekarang Kita bahas market Seperti biasa Di hari Senin Ya Di hari Senin Ini Apa namanya Saya akan bahas Overall market Sepanjang sepekan ke depan Jadi saya tidak akan bahas secara spesifik Tapi saya akan bahas Lebih secara gambaran besar Minggu depan Akan seperti apa Oke Jadi pastikan Anda tonton Video ini dari sampai akhir Ya dan jangan lupa di share Agar teman-teman di luar Dapat informasi gratis Yang terup to date Oke Sebelumnya Ya sebelumnya Buat Anda Teman-teman VVIP Sekalian yang Oh sorry bukan VVIP Teman-teman member Non-VVIP Yang memang Yang ingin coba Join ke Silent Trader Academy Ya buruan join Gitu ya Benefit-benefit Anda Bisa baca Ya mobile apps Launching Awal bulan Juni Kerjasama dengan Trading View Bayangin Anda Dapat chartingnya Trading View Seperti itu Dalam satu apps Dapat rekom Dapat watch list Dapat morning briefing Ya Lengkap Dapat trading view Dalam satu aplikasi Simple gitu ya Dan worth it Nah Dapat bot saham juga Gitu ya Live signalnya Dan fitur chartingnya So buat yang mau coba Tes dulu saja Satu bulan gitu ya Cara joinnya Anda Masuk dulu ke telegram kami T.me Slash Silent Trader Academy Ya lalu setelah join Anda bisa chat ke Staff Silent Ya ini Richie Run Anda bisa chat ke beliau Seperti itu Lalu setelah Sudah Dapat Ya Anda Konfirmasi pembayaran Dan lain sebagainya Oke Jangan lupa follow Instagram kami juga Dan TikTok kami At Silent Trader Academy Di sana banyak informasi Pembelajaran-pembelajaran gratis Update-update Seputar market Untuk hiburan Entertain Itu bisa Jadi Anda dapat Ilmu Dapat juga Entertain Oke Ya Kalau sudah Kita akan bahas market Ya Review Sepanjang minggu kemarin Ini ya Dari tanggal 17 Sampai tanggal 21 Disini yang kita lihat Bahwa market Minus hampir 3% Sepanjang sepekan Kemarin Oke Sebentar ya Handphone saya jatuh Oke Nah Apa namanya 3% Minusnya gitu ya 3-4% Low-nya Sampai 5742 Kritis sekali That's why Memang minggu kemarin itu Gak enak banget Ya Karena Kita di VVIP pun Ada beberapa yang kena cut Ya Tapi bukan berarti Kita tidak hit Profit Gitu Salah satunya Nanti saya kasih tau Awards listnya Itu salah satunya Kita sudah rekom lagi Semenjak Sebelum Sektornya ini Booming Ya Kita selalu terdepan Rekom selalu Bukan pada saat dia booming Kita baru rekom Tidak Nanti saya kasih tau di belakang Nah Sekarang gimana nih Seminggu ke depan Nah seminggu ke depan Saya melihat bahwa Market masih bener-bener Akan white and see Apalagi kita di tengah ini Ada hari libur Sehingga Perdagangan di Senin dan Selasa Mungkin akan sedikit Kurang atraktif Ya Gitu kan Karena dari libur Lalu minggu depan Juga libur lagi tuh Hari Selasa Ya tanggal 1 Kejepit lagi Di tanggal 31 Jadi Ini bener-bener Mungkin seminggu ke depan Masih akan lesu Ya Belum atraktif Lalu dari sisi teknikal Gimana Dari sisi teknikal Ini sudah penentuan Ya Market kita ini Sudah bener-bener Penentuan Teman-teman Jadi artinya Iyalah Kemana arah market Selanjutnya akan berlabuh Itu akan ditentukan Dalam beberapa minggu ini Atau beberapa minggu ke depan Gitu ya Dan tentunya Ya tentunya Iyalah Kita bener-bener Harus mencormati Ya kondisi ekonomi luar Ke sentimen-sentimen luar Agar kita bisa memutuskan Decision making Lebih baik lagi Ya seperti itu Oke Nah lalu Dalam harian gimana Ini kondisinya Iyalah Market bisa buat Hike yang lebih tinggi Dia tapi Buat low juga Yang lebih rendah Artinya Terjadi Kekuatan yang merata Meskipun Memang terakhir Saya lihat Bahwa Distribusi Ataupun Tekanan jualnya Masih lebih tinggi Ya Ini ada area support Yang bener-bener kuat Gitu ya Oke Sudah sempat tersentuh Ya Dengan disini Ada area MA200 MA penentu Sebenarnya sih ya Kalau memang nih Gitu ya Saya misalnya jadi asing Atau saya misalnya Jadi bandar-bandar besar Saya tidak akan Membiarkan marketnya Bablas MA200 Karena MA200 ini Sudah kayak hal umum Hampir semua Profesional trader tahu Dan hampir semua Mungkin Dari kita ini Bahasa MA200 terus Ya Jadi kalau sampai MA200 ini Bener-bener jebol Maka bener-bener Akan terjadi Panik selling Sehingga Saya sebagai bandar Ya Ataupun asing Akan sulit jualan Karena Panik selling Retail dulu Yang jualan Akhirnya saya Tidak berhasil Jualan Dan akhirnya Gagal buyback Di bawah Karena kan barangnya Masih ada Nah tapi Kalau saya buat Marketnya Ketahan Di atas MA200 Atas Setidaknya Wah ada Ribbon-ribbon Dikit nih Nah makanya Saya bisa Distribusi Karena asumsi Retail Oh market Ribbon Kita serok Blue chip Padahal Saya sebagai asing Gitu ya Saya sebagai bandar Ya saya jualan Seperti itu Ya Oke paham ya Jadi Ini analogi Dan Asumsi Yang mungkin saja Terjadi Ya anda Lihat saja Masuk akal Atau tidaknya Tapi yang menurut saya Seperti itu Jadi kalau saya jadi bandar Saya gak mau Buat dia Kecuali ya Memang kondisinya Beritanya bener-bener Jelek banget Itu mungkin Tapi kalau Kondisi yang kayak sekarang Indonesia sebenarnya masih Untuk saat ini Masih fine-fine saja Terkait covid Memang ada rumor-rumor Negatif Tapi Actualnya Ya faktualnya Ya masih oke Enggak Enggak parah Gitu Dan Ya semoga Tidak parah Beneran Gitu Oke jadi Saya pribadi Menganut asumsi Bahwa ada potensi Market ditahan Ada potensi Sehingga Mungkin saja Kalau let's say Anda bilang Seneng selasa Marketnya Drop Mungkin akan drop Ya bukan berarti Tidak tembus ya Bisa saja tembus Tapi nanti Closing-nya di atas Abis itu baru Technical reboundnya Cukup besar Ya tapi ingat Technical reboundnya Bukan berarti Dia langsung rebound Tinggi Tidak Ya kalau memang Marketnya mau Ya Marketnya mau Bener-bener Uptrend Ini outlooknya ya Sebentar Ini saya kasih Gambarannya Kurang lebih Seperti ini Dimana ya Disini Oke Ini rack marginnya Saya kasih 50 Kurang ya Oke sebentar Rack marginnya Saya besarkan Biar Anda Paham 200 Oh Gak bisa ya Rack marginnya Cuman mentok 99 99 Ya Jadi yang saya lihat Seperti ini Nah ini kan ada Minor nih Ini kan jadi Trendan patokan dong Tidak Ini trendan patokan Nah nanti Yang saya lihat Ialah Market ini Tidak akan Downtrend terus Tapi dia akan Rounding Perlahan Jadi kayak gini Bisa saja Di breakout ya Oke Lalu Kesentuh disini Ini toleransi akhir ya Tersentuh disini Teman-teman Ini adalah Channelnya Dari IHSG Ya lalu Perlahan rounding 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 Nah disini Confirm breakout Nah Pertanyaannya kapan Kalau misalnya kita ngomong Seperti ini Maka kejadiannya bisa saja disini Bisa di bulan Juli Atau ya mungkin Dia roundingnya lebih dalam ya Dia roundingnya lebih dalam ya Mungkin nanti di sekitar Agustus September Oktober Ya mungkin Entah kuartal 2 Kuartal 3 Karena Sesuai prediksi analis Dan para ekonom Ekonomi kita Itu akan benar-benar Recovery Itu di key 2 Atau key 3 Sehingga Kalau memang terjadi Key 2 Key 3 Kan itu Key 2 itu kan April Mei Juni Biasa laporannya Di Juli Atau Agustus Jadi Sekitar Agustus Ke atas Mungkin market Baru mulai membaik Jadi dia akan rounding Begini Baru nanti perlahan Naik lagi Gak akhir tahun Ini prediksi Optimisme Versi saya Jadi Tidak menutup kemungkinan Market kuat Di atas MA200 Tapi tidak menutup Kemungkinan juga Dia jebol Nah tapi Seandainya dia jebol Ini masih ada satu lagi Yaitu Trendline Channel trendline Dari IHSG Nah ini Jadi ada patokan Satu garis lagi Ya Seperti itu Jadi kalau channel itu Antara trendline atas Dan trendline bawah Itu sejajar Teman-teman Ya kayak gini Oke Anda kalau lihat Ini sejajar Artinya garisnya Benar-benar Menghadap Kesini Ya beda Kalau kita pakai Garis yang ini Ya Ini kan dia Mengerucut Tapi kalau trendline Atau channel Sorry Dia sejajar Jadi channel ini Bisa kita pakai Sebagai Apa namanya Batas Atau sebagai trendline Acuan juga Ya ini sudah jebol Ini perentuan Kalau jebol Masih disini Ya dan Udah sekitar area 5.500 Itu 5.655 Apa namanya Supportnya banyak banget IHSG Jadi akan banyak Pantulan Ataupun ketahan disini Ya ini tergantung Kondisi market Seburuk apa Yang jelas Prediksi saya sih Kurang lebih kayak gini Ya Tidak tahu Terjadi atau tidak Ya semoga sih terjadi Ya atau mantul sini Naik kesini Mantul Jebret Goal gitu ya Oke ini bukan bola Nah jadi yang penting Ini kurang lebih Outlooknya Ya dan Anda Tidak usah kaget Kalau memang Jebol MA200 Ya sudah Kita ikhlasin Kita Kita Apa namanya Ya kita cut dulu lah Emiten-Emiten Yang memang jebol support Tapi Tidak semua Gitu ya Tidak semua Emiten ini jelek Ada sektor-sektor Yang masih menarik Yang bisa kita manfaatkan Untuk fast trading Oke Nah Kalau sudah Ya ini sudah paham ya Jadi Kita review dulu deh Hari Jumat kemarin BCA ASI Telkom Jualan BMRI BBRI Masuk BMRI Habis jualan Di buyback lagi Ya memang asing Seperti itu lah Dia trading Di market kita Oke Nah kalau sudah Saya akan kasih Dua deh Tua watchlist Sektor Yang mungkin Minggu ini Masih menarik Dan salah satu sektor ini Sudah saya bahas Dari minggu kemarin Ya Apa yang pertama Yalah sektor Perkapalan Wins SMDR Temas Sochi Nah Kalau kita lihat SMDR sudah naik Wins sudah naik Ya Temas sudah breakout Bull Bull ini repo Susah Lead Lead ini perkapalan Tapi gocap Nah Sisa apa Yang bisa kita tradingkan Ya Sochi Dia yang belum breakout Jadi Kalau kita bilang Temas SMDR Potensi koreksi Sochi potensi breakout Karena dia belum breakout Ya Ini watchlist Disclaimer on Anda masuk Silahkan Jual silahkan Tapi disini nanti Saya kasih tau Batas stop lossnya Nah Untuk Sochi Ini Volumenya sudah Meledak-meledak Ini Ibaratnya kompor Ibaratnya air panas Ini udah Meleduk-meleduk Gitu Kalau mau masak Indomie itu Airnya sudah mendidih Nah Volumenya sudah oke Disini Ini mirip sekali Dengan chartnya ISSP Volumenya meleduk-meleduk Contohnya breakout Nah Sochi potensi breakout Potensi breakoutnya di berapa? Potensi breakoutnya di 250 Ini resisten kuat Sekaligus resisten penentu Kalau sampai Benar-benar bisa breakout Di atas 230 Wah ini bagus banget Eh 250 ini bagus banget Ya Itu untuk Sochi Nah Bandarnya gimana? Nah dari bandarnya Saya track dari awal Saya cerita aja deh Ya Biar ah Om silent mah ngomong doang Tidak Saya kasih fakta Untuk teman-teman CP OD YP biarin dulu ya Kita asumsi YP-nya retail CP OD AO Beki GR ini Bandar awal Tapi dia udah jualan Sisa berarti ada CP ada OD Ada AO Ya akumulasi gak jelas Ini akumulasi Rata-ratanya berapa? 224 Total Ya OD di 228 Jadi harganya masih Tidak jauh berbeda Sehingga masih ada space Untuk di push breakout Ini bener-bener Pattern cup and handle Banget Gitu ya Ini pattern cup and handle Entah dia breakout Atau dia akan koreksi dulu After breakout Apa? Nah Gitu ya Oke Pertanyaannya Apakah ini bisa jadi Munmologi? Iya Anda kalau Penonton setia Tau Nah Apakah pertanyaannya bisa jadi Munmologi? Mungkin saja Kalau Kondisi market Dan bandarnya Oke Ini mungkin banget Ya tapi Munmologi targetnya Gak muluk-muluk Targetnya ya Puluhan persen Dapet Ya jadi Disclaimer on Ya ini ada roadmap Bisa langsung breakout Bisa dia nge-swing dulu Baru breakout Yang jelas Batas stop loss Paling santai Di 200 Ya Batas stop loss Santai Di 200 Lalu berikutnya Stop loss berikutnya Ada di 220 218-220 Jadi Anda mau stop loss Ketat di 218 Anda mau bener-bener Santai di 200 Ya 200 pas Nah tapi Saya rasa sih 218-220 Udah kuat Karena Percuma Bandarnya sudah naikin Tapi Saham Sahamnya dibawa lagi Balik ke 220 Ke bawah Nah Ini Watchlist pertama Berikut dengan Temas SMDR Dan sektor-sektor Perkapalan lainnya Lalu yang kedua Ya yang kedua Iyalah sektor Bank-bank mini Nah ini Bank-bank mini Perjumat kemarin Semua kompak Hampir naik Walaupun Closingannya pada ancur Ya Amar Denar Gitu ya Baca Ya Bevich PGTG INPC Ya BBHI BNB Wah ini semua AGRF Kompak Ya meskipun Closingannya Kena copet Nah Tapi Disini saya kasih Satu watchlist ME10 Ya Sebenernya Banyak yang menariknya Let's say INPC BGTG BGTG Bevich Juga oke Nah Terutama Bevich Karena Bevich Ini bener-bener Double bottom Dia bener-bener Nurut di supportnya Karena support Langsung membal Ini watchlist Pertama Bevich Sering dipompom Juga Lalu satu lagi Mungkin Anda bisa Coba BBYB Kenapa BBYB Karena BBYB Posisinya mirip Bevich Bevich Ini dia Pas di support Eh sorry BBYB Pas di support Ya Bevich Juga pas di support Sebenernya Hampir rata-rata Pas di support Cuman Untuk kasus Bevich Ini bener-bener Ketahan-nya Di support Kalau Kei Baca Kan sudah jebol Ini kan sudah jebol Ya Lalu apa Denar Ini kan sudah Oh ini belum jebol Tapi support Salah satu supportnya Pun juga sudah Di jebol Ya Lalu apa Amar Amar pun juga Sebenernya supportnya Sudah di jebol Support kuat Ya Lalu apalagi BAGRS Karena ada issue ya Jadi chartnya masih uptrend BNBA Ini hampir breakout Breakdown Tapi ketahan BBHI Ini ketahan nih Nah anda cari emiten-emitennya Bener-bener ketahan di support Tapi sayangnya disini dia sempat jebol nih Nah katanya kan sebenernya gak kuat Ya BBHI BNBA INPC Nah ini kuat nih Cari yang model-model Bener-bener di support Nah jadi What size ada Bovich INPC BBYB Nah Special BBYB Saya melihat bahwa Emiten ini akan Melakukan RUPS Ya Dan Melanjutkan mungkin Untuk Minta Persetujuan investor Terkait Right issue Jumbunya Ya BBYB Foreign Information BNC gitu ya Sudah ganti nama Jadi BNC Ini salah satu Bank Yang memang Yang memang Digadang-gadang Atau memang salah satu bank yang Potensi besar Untuk Menjadi bank digital Ya Agro Arto BBYB Nah jadi dari Sekian bank kecil Yang ada Ya Dari sekian Bank kecil Yang ada BBYB Salah satunya Yang cukup menarik Sebenarnya Jadi ini watchlist Yang mungkin Anda bisa Dari Ya Itu pertama Lalu yang kedua Teknikalnya Gimana om Teknikalnya Iyalah Terjadi Divergence Sahamnya turun Tapi Stokastiknya naik Nah ini kan Divergence Tandanya Sudah ada Powernya Itu pertama Ya lalu yang kedua Lalu yang kedua Iyalah Teknikalnya Ini bener-bener Disupport Di sekitar 430 440 Kuat Gak tahan Dari kondisi Marketing Jeblok Sahamnya ketahan Disini Itu yang ketiga Kedua ya Sorry Yang ketiga Volumenya Sudah mulai Muncul Oke Yang keempat Bandarmologinya Kalau kita Track dari Awal Dari tanggal Ini deh ya 30 April Ini ada YU Bayangin Walaupun Dia Kena Distribusi Sama CP Dan NI Ini jualan Tapi YU Dan AK Ini akum Akumnya Bukan main-main Artinya Ini akumnya Akum yang cukup Besar Yaitu Hampir 100 Sampai 200 ribu Total Hampir Sekitar 9 miliar Sekalas BBB 9 miliar Ada apa sih Itu pertama Yang kedua Rata-ratanya Di 451 Masih rugi Jadi Jadi sekian Banyak Yang jelas Menarik BBYB Karena ini Belum naik Banyak Kalau Bovich Itu udah terbang 7% BNBA BBHI ARA AGRS Kemarin Mau Right issue Setuju ARA berkali-kali Nah Sekarang pertanyaannya Kalau BBYB Beneran Disetujui Right issue-nya Kalau Kalau Sampai Beneran Disetujui Right issue-nya Wah Anda bisa Bayangkan Betapa Dasyatnya Betapa Dasyatnya Sahamnya Kenaik Nah Stopless-nya Di berapa Di 430 TP-nya Berapa Suka-suka Tapi ada target Psikologis Di sekitar 500 Kita Tidak Menampik 500 Ini Area Psikologis Nah Jadi Disclaimer On lah Bovich INPC Bisa Ingat Silent Trader Selalu Terdepan ISSP Dulu Baja dan Kauan-kauan Sebelum Lagi Kita sudah Recom Dari sini Sochi Perkapalan Mungkin Sekarang Orang Baru mulai Lirik Sochi Tapi Kita Sochi Sudah Trade Dari sini Nah Nanti Anda Lihat Seminggu 2 Minit Depan Socinya Di harga Berapa Ada singgung Bank-bank Mini Kita Lihat Apakah Benar Kejadian Atau Nggak Tapi Tetap Disclaimer On Artinya Saya bukan Dewa Saya bukan Dewi Apalagi Dewi Saya bukan Dewa Dewi Saya juga Bukan Dukun Saya manusia Biasa Banyak Kesalahan Pasti Dalam Analisa Banyak Kesalah Juga Maka Dari itu Anda Analisa Ulang Kalau Cocok Beli Sisanya Anda Sesuaikan Dengan Trading Plan Masing-masing Kalau Katos Sudah Kalau TP Syukur Dan Jangan Lupa Disedekah Kan Ya Dong Ya Anda Cuan Gratis Sedekahin Dikit Sebagai Ungkapan Terima Kasih Kepada Saya Tidak Perlu Terima Kasih Kepada Saya Tidak Perlu Join Member Juga Kalau Sudah Cuan Kepada Saya Tapi Disedekahkan Aja Dulu Itu Pesan Saya Buat Anda Mungkin Dari Awal Nonton Sampai Sekarang Dapat Banyak Cuan Silahkan Jadi Watchlist Let's See Seminggu Dominggu Kedepan Semoga Marketer Sehingga Ambles Lebih Ketahan Saya Rasa Cukup Sih Teman Teman Saya Rasa Cukup Semoga Watchlist Ini Menarik Untuk Teman Teman Thank you Teman Teman Semua Sudah Nonton Video Sampai Akhir Jangan Lupa Like Kemudian Jangan Lupa Nyalakan Notifikasi Agar Ketika Saya Upload Video Terbaru Tonton Bisa Langsung Update Oke See you In the next Video Salam Be Salam Be Patient Pijuan